Ketika Anda membeli Ferrari, maka manual book mobil tersebut Anda pelajari agar faham bagaimana memakai Ferrari tersebut dengan baik, bagaimana memeliharanya, dan lain sebagainya. Ketika manusia terlahir, maka manual booknya untuk menjalani kehidupannya ke depan sudah disediakan di kitab suci berdasarkan keyakinan dan agama lahirnya. Juga halnya bagi para raja. Raja di Indonesia punya sejarah atas buku atau manual book untuk mengelola kerajaan dan menjadi raja di bumi Nusantara. Maka buku Mardigu Nation hadir untuk generasi kini dan masa depan. Mardigu Nation bukan Mardigu secara individu. Mardigu adalah kependekan dari filosofi budaya di kampung saya dulu yang diberikan oleh nenek saya. Atas nama singkatan Mardigu, aslinya adalah Margi adalah jalan di Ning Gusti. Gusti adalah Allah. Mardigu sejatinya adalah Margi di Ning Gusti, jalan menuju Allah yang biasa juga dikenal dengan istilah tarekat. Mardigu Nation menjadikan arti Negoro Margi di Ning Gusti, bernegara yang berjalan menuju Tuhan. Seakan menjadi pembuka pesan lanjutan kitab negara kertagama yang menjadi acuan para raja Jawa di dalam mengelola negara sejak dari zaman Majapahit dengan pesan tertulis di tujuh pupuh atau daun lontar yang menjadi pegangan para raja Majapahit hingga Mataram. Juga pendahulunya, para raja memiliki kitab para raton dari kerajaan kediri yang terdiri dari 32 lembar. Yang juga kitab para raton tersebut disebut kitab para raja di masa itu. Yang terakhir adalah Suluk Linglung Sunan Kalijaga yang berisikan pelajaran tasawuf dibungkus dengan sastra dalam untuk mengkaji diri dan mengkaji laku. Ketiganya dikemas menjadi pesan dalam buku Mardigu Nation yang merupakan suluk modern ditampilkan dengan aliran psikodelik penuh kode dan sandi serta pesan. Menggabungkan pesan tiga kitab bernegara dan spiritual yang dibungkus pesan kekinian demi masa depan. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!